Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif Dan seperti biasa kita akan ngobrol bareng seorang muslim-muslim Yang memiliki kisah yang insya Allah akan menginspirasi buat kita semua Dan hari ini di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng seorang ustad Seorang dai, seorang guru lah terkhususnya bagi kami Ya alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Asuna Maupun dari Mahat Ali Asuna maupun dari Akademi Da'wah Asuna Ya disini kita akan ngobrol bareng sosok Seorang yang terus mengajarkan kami ilmu kebaikan Mengarahkan kami dalam kebaikan Ada Ustaz Abu Muhammad Indra Rustam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat nih Ustaz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz terima kasih Ustaz udah memberikan Waktu Antum yang mungkin padat Tapi bisa ada menyisihkan untuk datang kesini Ustaz Hari ini kita akan ngobrol bagaimana tentang biografi singkat Antum Masya Allah Ini mungkin para pemirsa ini penasaran Ustaz Bagaimana kisah perjuangan Antum Ya mungkin Antum asli dari tanah Minang Ustaz ya Dan bisa merantau sampai ke Medan sampai saat ini Dekatnya Dekat Ustaz ya masih satu pulau Ustaz Tapi memang kalau orang Minang itu memang tradisinya katanya harus merantau Ustaz Apakah memang betul seperti Ustaz? Kalau bicara harus tentu tidak ada undang-undang atau aturan begitu Tapi memang mungkin secara tertulis barangkali tidak Tapi secara ada yang mengkondisikan seperti itu Kemudian juga mungkin ada semacam petuah-petuah orang dahulu Memotivasi kita untuk merantau Untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya Supaya nanti bisa kembali ke kampung halaman Dengan segudang pengalaman yang bisa digunakan untuk membangun kampung halaman Itu ada pantunya dikatakan Karatau madang di hulu Babuah babuah alun Kalau tidak salah Atau sebaliknya babuah alun Karantau buyung dahulu di kampung bagunung alun Artinya Bisa diartikan Ustaz? Karatau itu Itu yang di awalnya sampiran saja Intinya adalah pergilah buyung merantau terlebih dahulu Karena di kampung belum bisa berguna secara maksimal Maka diharapkan dengan pergi merantau Kita menimba pengalaman Dari berbagai pengalaman hidup di berbagai tempat Dengan berbagai orang Sehingga tentu akan memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagi kita Untuk membangun kampung halaman Masya Allah Masya Allah Dapat tuahnya ya Oke Jadi kalau lahir dulu di Padang dimana? Saya aslinya di Kalau ke kotanya di kota Padang Panjang Tetapi saya tinggal di perbatasan atau di luar kota Madia Di kabupaten Tanah Datar Tapi kami biasanya kalau belanja atau ada apa-apa Ke kota Padang Panjang Dan saya lahirnya juga di kota itu Di kota Padang Panjang Tinggalnya di Nagari Panyalayan Ada desa kecil namanya Pencuran Tinggi Oh berarti di desa Kalau ke kota jarak-jarak berapa kilo atau berapa Kota Madia dekat cuma 3 kilo Oh 3 kilo Berarti gak terlalu jauh dari kota lah Tapi masih anak kampung Tapi Padang itu kan dia terkenal dengan keindahannya Tempat-tempat yang bisa memanjakan mata kita Nah kalau di daerah itu gimana? Jadi mungkin lebih pasnya kita sebut Sumatera Barat Karena Sumatera Barat provinsi Kemudian Padang ibu kotanya Oh ibu kotanya Kemudian berangkat dari sejarah ini dahulu Kalau sejarah Sumatera Barat Bermula dari Minangkabau Minangkabau itu identik dengan Pagaruyung itu ada di Tanah Datar Jadi untuk mengidentifikasi orang Minang itu sebenarnya tidak kurang tepat apabila dikatakan dengan orang Padang Orang Minang Jadi betul di Sumatera Barat itu bisa kita katakan salah satu tempat yang kaya dengan pemandangan alam yang indah Termasuk juga kampung halaman saya Di depannya atau di sebelah timur itu ada Gunung Merapi Di sebelah barat ada deretan bukit barisan Gunung Singgalang Kemudian cuacanya termasuk beriklim dingin Kalau Padang Panjang itu mungkin termasuk lima besar daerah terdingin di Sumatera Barat Kalau tidak salah Masya Allah Atau kalau agak ke atas sedikit nomor dua terdingin Masya Allah Pasti ribu set untuk pulang kampung Karena kalau antum pulang kampung Anda sering lihat status kan Masya Allah Kampung Ustadz Indra ini Masya Allah Indah gitu kan hijau Nampak pegunungan gitu kan Makanya Masya Allah Kapan ya bisa kunjung disana ini Kalau pulang kampung biasa setahun sekali Sada Tidak Tidak belum tentu Masya Allah Oke Sada kita kembali lagi Dulu tahun berapa lahir Sada? Saya lahiran tahun 75 Tahun 75 1900 bukan 2000 ya 1975 Berapa bersaudara Sada? Saya unik kalau yang seayah seibu Yang kandung itu Saya nomor satu Kemudian di bawah saya ada adik perempuan Tiga orang Kemudian meninggal satu Tinggal dua orang Selain itu saya punya saudara seayah Ada konon empat orang Kemudian meninggal satu Yang hidup masih ada tiga Kemudian dari ibu Saudara seibu Saya punya kakak dan abang Jadi kalau yang hidup Ini sekarang ada lapan orang Yang hidup lapan orang Kalau ditotalkan berarti sekitar Sepuluh Sepuluh ya Masya Allah Luar biasa Dan mohon maafnya Apakah semua itu Menjadi seorang pengajar Seperti Antung Atau beda-beda Beda-beda Tapi kalau Pas Dari Saya Di dunia pendidikan Adik saya Di bawah saya Sudah meninggal Kemudian setelah itu Dia tidak Dia bukan pengajar Tapi punya perhatian yang besar Terhadap dunia pendidikan Karena kuliahnya dulu juga Di pendidikan Kalau tidak salah Kemudian yang terakhir itu juga guru Di pesantren di Sumatera Barat Insya Allah Dan Antung dulu Waktu SD Itu SD SD Negeri atau SD Negeri SD Negeri ya Tapi kalau untuk di Sumatera Barat Mungkin Pelajaran agamanya Juga dominan Jadi kami Kalau pagi sekolah Nanti sorenya mengaji Mengaji Baca Al-Quran Baca Tentu pertama Baca Tidak belajar ikhra Tapi belajar alif bata Alif bata Kemudian nanti Belajar membaca Al-Quran Kemudian membaca Al-Quran Dengan tajwid Kemudian juga Ada hari-hari tertentu Selain membaca Al-Quran Kita juga di Perkaya Dengan wawasan keagamaan Yang lain Di tempat yang kami sebut Surau Oh di Surau Memang kalau orang Sumatera Barat Rata-rata memang Untuk laki-lakinya Lebih banyak di Surau Kalau di Arantung gimana Itu mungkin versi Surau Yang saya maksud itu Tidak seperti yang Disebutkan tadi Kalau mungkin Seketika Zaman Lebih Apa Lebih Jauh lagi dari saya Di Surau itu Di tempat Menginapnya Atau bermalamnya Para laki-laki Yang belum menikah Atau laki-laki Yang sudah tidak Beristri lagi Sudah menikah Kemudian cerai Mereka tinggalnya Di Surau Disitulah terjadi Interaksi Antara Anak-anak yang baru Tumbuh berkembang Dengan orang-orang Dewasa Orang-orang yang sudah Memiliki pengalaman Hidup yang sangat luas Mereka belajar Disitu Tentu tergantung Bagaimana Orang-orang yang ada Orang-orang dewasa Yang ada di Surau Itu begitulah Anak-anak tadi Terbina Tetapi Surau versi saya ini Atau Surau Ketika saya masih kecil itu Sudah Jauh bergeser Setidaknya barangkali Di desa saya Yang kami maksud Surau itu adalah Hanya Tempat mengaji Mungkin Dahulu disitu Berbentuk Surau Seperti yang kita Ceritakan di awal Tetapi Setelah Berkembang Beliau ini Satu keluarga Itu guru mengaji Kami menyebutnya Angku Imam Angku Imam Atau Yang kecil-kecil Menyebutnya Beliau itu Buya Anak-anaknya Semuanya Mengajar kami Mengaji Baik laki-laki Dan perempuan Bahkan juga Ada yang Sampai Juara MTQ Nasional Uniknya Itu bukan Saya saja Kalau tidak salah Itu dari Generasi Ibu saya Itu Sudah Belajar Mengaji Ke Tempat beliau Kemudian juga Generasi Yang seangkatan Dengan Bawah saya Katakanlah Dengan anak-anak Saya itu Masih Belajar Di keluarga beliau Dan sampai sekarang Masih ada Masya Allah Oke Berarti Normalnya Di sana Sekolah SD SD negeri Kemudian Sore itu Belajar ngaji Kebanyakan Anak-anak sana Aktifitas seperti itu Nah itu Setelah tamat SD Biasa kan Orang Kalau Dikaderisasi Untuk menjadi Seorang Ustadz Pengajar Itu dimasukkan Ke sekolah Pesantren Nah kalau Antum sendiri Bagaimana Saya Setelah SD Belajarnya Di MTSN MTSN Pandang Panjang Di Tidak jauh Kira-kira Satu kilo Dari rumah saya Kami jalan kaki Pulang dan pergi Terkadang Naik mobil Naik Naik Oplet Berarti Jaran sekitar Satu kilo Itu metodenya Apakah Full day Atau MTSN Artinya Masuk pagi Kemudian Nanti Zuhur Keluar Selesai Ada kalanya Karena Kelas masih terbatas Ada juga Lokal siang Nanti masuk Setelah Zuhur Salat Zuhur Masuk Kemudian Pulangnya Nanti Sekitar Jam Setengah Enam Apa Jam Enam Tapi Pendidikan Agamanya Masih ada Juga MTSN Madrasah Senangnya Negeri Berarti Seperti MTS Seperti MTS Pada umumnya Masya Allah Hingga Akhirnya Berjalan Tiga tahun Setelah itu Apakah Masuk ke Pesantren Setelah Dari MTSN Saya masuk Madrasa Aliyah Program Khusus MAPK Itu Adalah Dia Madrasa Aliyah Sekolah Negeri Tetapi Ada Program Khususus Yang Dibina Seperti Pesantren Itu Tidak Banyak Satu Angkatan Satu Periode Itu Hanya Biasanya Menerima Empat Puluh Orang Dan Waktu Itu Adalah Bisa Dikatakan Masih Proyek Percontohan Saya Angkatan Kelima Waktu Itu Di Sumatera Hanya Ada Semula Hanya Ada Di Sumatera Barat Sehingga Yang Masuk MAPK Itu Dari Seluruh Provinsi Di Sumatera Tapi Di Angkatan Saya Dan Sebelumnya Itu Juga Kalau tidak Salah Ada Di Palembang Sehingga Yang Mendaftar Di MAPK Itu Disaring Dari Tiga Provinsi Sumatera Barat Riau Dan Jambi Itu Sistemnya Mondok Satu Seperti Pesantren Seperti Pesantren Ya Mohon maafnya Tertarikkah Antum Dahulu Ketika Awal-awal Disuruh Masuk Situ Satu Mungkin Itu Memang Keinginan Antum Masuk Situ Jadi Sebenarnya Begitu Saya Masuk Tamat SD Itu Motivasi Saya Masuk MTSN Kalau Ngejar MAPK Itu Juga Pertama Di MTS Itu Kita Kalau Dahulu SMP Kelanannya Pendek Kalau Di MTSN Itu Kelanannya Panjang Kemudian Saya Tengok Juga Karena Tidak Terlalu Jauh Dari Rumah Ada Kegiatan Pramukanya Saya Suka Pramuka Kemudian Juga Dari Bibi Saya Yaitu Adik Bapak Beliau Guru Kemudian Beliau Beritakan Kalau Di MAPK Itu Ada Di Man Koto Baru Kira-kira 6 Kilometer Dari Rumah Saya Beliau Ceritakan Ada Program MAPK Itu Berbeasiswa Maksudnya Diseleksi Cukup Ketat Kemudian Kita Diberi Beasiswa Dan Dapat Uang Saku Juga Ini Menjadi Daya Tarik Karena Bapak Atau Orang Tua Saya Tidak Termasuk Orang Yang Kaya Keluarga Yang Pas Pas Tentu Ini Menjadi Penarik Kalau Boleh Tahu Orang Tua Profesi Sebagai Bapak Saya Awalnya Tukang Kayu Kemudian Lebih Banyak Akhir Beliau Itu Beralih Ke Petani Padi Kalau Di Padang Panjang Itu Biasanya Kami Menanam Padi Satu Atau Dua Musim Kemudian Diganti Dengan Palawija Sayur Sayuran Karena Kalau Bertanam Padi Terus Airnya Tidak Mencukupi Daerah Daerah Pegunungan Itu Ladang Sendiri Atau Sewa Kalau Bapak Ada Punya Ladang Tapi Tentu Dengan Sistem Kepemilikan Sesuai Dengan Adat Yang Beraku Di Menangkabau Kemudian Ada Juga Beberapa Bagian Atau Bidang Yang Disewa Kemudian Juga Ada Tanah Dari Dari Belahan Atau Dari Pihak Ibu Yang Juga Digarap Oleh Keluarga Atau Oleh Bapak Dan Ya Seperti Itulah Masya Allah Oke Set Insya Allah Nanti kita Akan lanjut Kembali Ngobrol Kita Kita Harus Rehat Dulu Bagaimana Perjuangan Sosok Ustadz Indra Rustam Bersekolah Tadi Tingkat SMA Yang Konon katanya Sudah Bentuk Mondo Untuk Itu Bagaimana Kisah Berikutnya Tetap Bersama Kami Di Muslim Inspiratif Cut Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Muslim Inspiratif Dan Masih Bersama Sosok Ustadz Abu Muhammad Indra Rustam Dan Langsung Aja Kita Akan Ngobrol Untuk Melanjutkan Obrolan Kita Yang Sempat Terputus Tadi Tadi Ceritanya Antum Sudah Masuk Ke Tingkat SMA Tadi Di Sekolah MAPK Masih Ada Sampai Sekarang Jadi Program MPK Itu Sempat Dihilangkan Itu Mungkin Tetapi Di Sekolah Kami Itu Tetap Dipertahankan Dengan Berbagai Macam Perubahan Ada MAPK Kemudian Menjadi MAKN Kemudian MAK Kemudian Sekarang Alhamdulillah Sudah Dihedupkan Kembali Kalau Tidak Salah Di Awal Presiden Jokowi Kami Alumni MAPK Membuat Petisi Agar Program Ini Dibangkitkan Kembali Karena Ini Sebenarnya Program Unggulan Dia Dibina Seperti Pesantren Tetapi Dikelola Langsung Oleh Departemen Agama Kemudian Untuk Masuk Kesana Itu Seleksinya Cukup Ketat Bisa Dikatakan Semacam Program Sekolah Unggulan Untuk Bidang Agama Dan Alhamdulillah Lulusannya Cukup Bisa Dikatakan Mencapai Harapan Harapan Yang Menjadi Tujuan Di Awal Pendirian Sekolah Ini Masya 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 Set Itu kan Awalnya Antum Kan Paling Sekolah Berangkat Pagi Pulang Siang Nah Ketika Tapi Kalau Di MAPK Itu Berasrama Berasrama Dia Seperti Pesantren Kemudian Bedanya Hanya Programnya Dari Pemerintah Sehingga Kelebihannya Saya Lihat Bahwa Tentu Apa Arah Pemikiran Kita Lebih Terbuka Tidak Terkungkung Oleh Satu Apa Satu Mazhab Atau Katakanlah Suatu Kelompok Keagamaan Tertentu Jadi Kita Lebih Terbuka Lebih Lebih Bisa Berdialog Dan Berdiskusi Secara Apa Namanya Secara Lebih Terbuka Begitu Masya Allah Jadi Dibuat Sistem Mondo Itu kan Artinya Nginup Itu Dulu Gak Sempet Bosan Karena Alhamdulillah Itu Memang Fasilitasnya Bagus Kami Satu Asrama Itu Hanya Satu Kamar Empat Orang Kemudian Satu Blok Asrama Itu Perkelas Satu Kelas Itu Hanya Empat Puluh Orang Jadi Satu Bangunan Asrama Hanya Diisi Oleh Empat Puluh Orang Maksimal Kemudian Terdiri Atas Ada Sepuluh Kamar Satu Kamar Itu Empat Orang Dengan Fasilitas Lengkap Tempat Tidur Kemudian Ada Lemari Yang Disediakan Untuk Orang Per Orang Tapi Memang Biasa Tabiatnya Seorang Laki-laki Hobinya Ngeluyur Jalan-jalan Nah Dulu Antum Tidak Sempet Pengen Hidup Bebas Seperti Teman-teman Antum Yang Lainnya Serasa Pun Apakah Tidak Ada Suasananya Tidak Tidak Membuat Kita Apa Ya Alhamdulillah Bagus-bagus Saja Tentu Ada Petualangan Tetapi Tidak Mesti Harus Kita Kabur Kemana-mana Begitu Ya Karena Kita Disana Dari Berbagai Daerah Kemudian Juga Karena Seleksinya Barangkali Juga Bagus Jadi Ya Semuanya Itu Dengan Apa Kelebihan Masing-masing Ada Keunikan Masing-masing Anak Ya Tentu Ada Persoalan-persoalan Yang Barangkali Saat itu Kita Hadapi Secara Emosional Atau Bagaimana Tetapi Setelah Kita Tengok Kebelakang Ternyata Itu Penuh Keindahan Sehingga Ada Teman Saya Juga Itu Menjadikannya Suatu Novel Satu Buku Itu Ya Masya Mendekati Apa Yang Pernah Kita Lewati Asya Allah Luar Biasa Ini Asiknya Kalau punya Kawan Penulis Kisah Kisah Dulu Bisa Bisa Dikenang Lagi Bisa Dibaca Lagi Asya Allah Oke Dan Disitu Selama Tiga Tahun Tiga Tahun Selepas Itu Biasa Kalau Orang Dulu Bisa Tamat SD Hebat Atau Minimal SMP Apalagi SMP Tingkat SMA Sudah Tamat Apakah Mungkin Sudahlah Aku Sampai Disini Dulu Jadi Dari Awal Tadi MAPK Itu Program Unggulan Jadi Memang Dari Awal Itu Sudah Terbentuk Bahwa Ini Tidak Hanya Sampai Disini Ini Hanya Pemulaan Silahkan Kita Jalani Masa Pendidikan Dengan Style Masing-masing Hanya Saya Memang Di Awalnya Saya Tidak Termasuk Orang Yang Katakan Termasuk Yang Lebih Cenderung Kepengajian Atau Masjid Tidak Saya Lebih Banyak Sibuk Di Kegiatan Pramuka Kemudian Barangkali Saya Lebih Banyak Berteman Lebih Banyak Berteman Lebih Dibandingkan Dengan Kawan-kawan Yang Lain Yang Ada Di Asrama Di MAPK Saya Termasuk Yang Juga Banyak Berinteraksi Dengan Kawan-kawan Dari Program Biasa Madrasa Aliyah Negerinya Karena Itu Sibuk Dengan Dunia Pramuka Tapi Ada Beberapa Momentum Ketika Saya Akan Tamat Itu Membuat Saya Bahwa Saya Harus Masuk Lipia Ketika Itu Saya Harus Memilih Jalur Yang Ini Kenapa Pada Desara Kalau Orang Yang Hobinya Pramuka Itu Biasanya Ini Aku Nanti Lanjutnya Kepolisian Atau Tentara Nah Kenapa Dulu Tidak ada Keinginan Untuk Masuk Situ Atau Mungkin Ada Tapi Tidak Kesampaian Kalau Polisi Mungkin Secara Fisik Saya Tidak Lulus Karena Kan Kecil Kemudian Juga Saya Lebih Tertarik Kepada Filsafat Saya Sudah Diterima Dapat Pemahasiswa Undangan Di Salah Satu Perguruan Tinggi Islam Jurusan Akidah Filsafat Dan Sampai Sekarang Undangannya Masih Saya Simpan Tapi Ada Beberapa Momentum Ketika Ada Senior Kembali Mengunjungi Kami Dan Itu Suatu Yang Biasa Senior Mengunjungi Memberi Motivasi Memberi Memperlihatkan Beginilah Mereka Sekarang Ada Beberapa Hal Atau Beberapa Ungkapan Ungkapan Yang Menurut Saya Ini Tidak Benar Begitu Misalnya Ada Ungkapan Ungkapan Yang Saya Rasa Melenceng Tapi Waktu Itu Saya Belum Bisa Menjawab Nah Saya Berpikir Ini Mungkin Karena Kuliahnya Belum Tepat Artinya Ada Hal-hal Mendasar Yang Andai Kata Itu Dikuasai Dengan Baik Tidak Akan Sampai Kesana Pemikirannya Jadi Itulah Kesimpulan Saya Waktu Itu Dan Saya Berkesimpulan Juga Apabila Saya Lanjut Kesini Masuk Akidah Filsafat Mungkin Saya Akan Jadi Begitu Saya Akan Mengadopsi Pemikiran Pemikiran Demikian Sehingga Saya Mencari Sesuatu Yang Memperkuat Basis Atau Dasar Dasar Keimanan Itu Terlebih Dahulu Dasar Dasar Pemikiran Yang Dengan Akidah Terlebih Dahulu Lalulah Baru Kemudian Mungkin Saya Berkecimpung Kesana Awalnya Seperti Itu Berarti Antum Setelah Tamat Itu Langsung Lanjut Kuliah Atau Sempat Pakum Sehingga Ketika Mau Kuliah Itu Senior Ada Yang Mencurigai Atau Meragukan Saya Harusnya Kan Dengan Tipikal Seperti Ini Masuknya Jurusan Seperti Tadilah Filsafat Atau Yang Lain Karena Diarahkan Untuk Melanjutkan Keperguruan Tinggi Agama Islam Tidak Kepada Jurusan Yang Berbasis Kepada Kitab Kuning Dan Pengkajian Lebih Mendalam Sehingga Saya Sempat Diinterokasi Ditanya Betul Keseriusan Saya Kera sana Tentu Saya Jawab Ya Saya Serius Tetapi Mungkin Juga Dari Awal Ketika Saya Mencoba Mendaftar Dan Ternyata Tidak Berhasil Itu Berangkat Ke Jakarta Saya Selama Satu Tahun Saya Bekerja Di Sebuah Rumah Makan Kecil Kemudian Juga Sempat Bekerja Di Sebuah Supermarket Di Bilangan Rawam Mangun Jakarta Berarti Dulu Antung Dari Sumatera Barat Ke Jakarta Itu Niatnya Apakah Pengen Sekolah Atau Mau Kerja Dulu Mau Kuliah Itu Tadi Jadi Secara Ekonomi Pun Mungkin Orang Tua Di Awalnya Tidak Terlalu Mampu Untuk Mengkuliahkan Saya Menguliahkan Saya Nah Di Awalnya Orang Tua Agak Keberatan Mendengar Saya harus Berangkat Ke Jakarta Tentu Ongkosnya Kemudian Juga Biaya Hidup Di Jakarta Tapi Alhamdulillah Waktu Itu Ada Sepupu Saya Tinggal Di Daerah Banten Beliau Pulang Kemudian Ya Kebetulan Kalau Memang Mau Ke Jakarta Ya Bisa Sekalian Sama Saya Dan Dapat Pula Informasi Ada Perguruan Tinggi Di Jakarta Yang Kebetulan Itu Berafiliasi Ke Arab Saudi Sehingga Itu Sekolahnya Gratis Bahkan Diberi Beasiswa Seperti Seolah-olah Kita kuliah Di sana Begitu Dan Inilah Yang Menjadi Apa Yang Menjadi Sebab Orang tua Khusususnya Bapak Saya Tidak Terlalu Berpikir Panjang Untuk Mengiakan Keinginan Saya Berangkat Ke Jakarta Begitu Masya Allah Dulu gak Bosen Itu kan Dari awal Kalau Seperti Barat Belajar Agama 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 Sampai Kuliah Pun Agama Lagi Itu Gak ada Rasa Bosen Atau Bagaimana Saya pun Sebenarnya Ketika Di Apa Ketika Di Di Aliyah Itu pun Tidak Seperti tadi Tidak Termasuk Orang Yang Kutubuku Yang Raji Tidak Termasuk Ya sehingga Ada yang Mempertanyakan Niat Dan Kesungguhan Saya Untuk Belajar Kitab Tadi Untuk Belajar Dengan Jurusan Seperti Ini Jadi Pemantik Di awalnya Seperti Itu saja Bahkan Saya Sempat Merasa Apa Merasa Antipati Terhadap Terhadap Kawan-kawan Yang Memilih Jurusan Berkaitan Dengan Literasi Arab Itu Kenapa Karena Dari Cara Beliau Berinteraksi Dengan kami Sebagai Adik-adik Sebagai Junior-junior Kayaknya Kurang Simpati Bersahabat Jadi Waktu itu Kami punya Lemari-lemari Ada bagian Di lemari Itu yang Terbuka Kemudian Dan Biasanya Kami nanti Kalau belanja Di warung Meminta Ini Ada Kalau Sekarang Iklan Itu Pakai Banner Dahulu Ada Tapi Kecil-kecil Saya Ingat Itu Ada Kadang-kadang Produk-produk Tertentu Ada yang Bagus Bahannya Kita Minta Lalu Ditempelkan Di sana Lalu Ada Satu Produk Disitu Ada Foto Wanitanya Ya Foto Wanita Biasa Kemudian Disilet Disilet Kemudian Saya Merasa Artinya Kan Apapun Ceritanya Itu Adalah Kamar Saya Walaupun Dia Senior Kan Statusnya Sebagai Tamu Ya Tentu Harus Bicara Harus Bagaimana Dahulu Jangan Melakukan Sesuatu Tanpa Ada Izin Bahwa Dia Masuk Tanpa Izin Saja Sudah Menyalahi Kemudian Merusak Punya Orang Jadi Saya Awalnya Antipati Kemudian Alhamdulillah Tak Lama Berselang Datang Senior Model Yang lain Dengan Pemikiran Pemikiran Yang menurut Saya Ini Aneh Kenapa Setelah Belajar Agama Kok Jadi Begini Mungkin Kalau Dikatakan Beliau Mungkin Mengatakan Cara Yang Keren Dan Segala Macam Tapi Saya Melihat Ada Yang Salah Dan Waktu Itu Saya Berkesimpulan Ada Dasar Yang Seharusnya Dimiliki Tetapi Tidak Dimiliki Sehingga Ketika Ada Hantaman Pemikiran Yang Begitu Keras Lalu Dia Terseret Kesana Makanya Saya Ingin Menggabungkan Antara Yang Dua Itu Pertama Tentu Di Perkuat Basis Kemudian Ya Kalau Mau Tentu Tidak Ingin Berdalam Di Sana Juga Supaya Tidak Melakukan Seperti Yang Dilakukan Senior Itu Pertamanya Pemikiran Saya Seperti Itu Tapi Alhamdulillah Sebenarnya Itu Barangkali Juga Kembali Kepada Personal Masing Masing Islam Pun Sendiri Mengajarkan Berdawah Itu Harus Dengan Cara Yang Hikmah Dari Situ Kita Juga Bisa Melihat Mengapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Diangkat Menjadi Nabi Di Usia Empat Puluh Tahun Kemudian Beliau Juga Dikenal Dengan Al-Amin Al-Amin Itu Betul Orang Yang Jujur Orang Yang Terpercaya Tapi Di Satu Sisi Itu Menunjukkan Bahwa Beliau Bergaul Beliau Diterima Bukan Orang Yang Menutup Diri Kalau Beliau Orang Yang Jujur Tapi Tidak Berinteraksi Dengan Masyarakat Tentu Orang Tidak Akan Kenal Bahwa Beliau Adalah Orang Yang Jujur Artinya Beliau Ada Di Tengah Masyarakat Beliau Memahami Kemudian Bisa Berdawah Dengan Cara Yang Hikmah Jadi Menurut Saya Itu Bukan Masalah Ajaran Islam Tetapi Barangkali Yang Mungkin Ada Keliruan Keliruan Dalam Pertama Mungkin Bawaan Orang Yang Masing-masing Ada Yang Emosian Dan Yang Bagaimana Kemudian Barangkali Ditambah Juga Faktor Faktor Lain Oke Tadi Kan Antum Ke Jakarta Sebelum Masuk Kuliah Itu Udah Sempet Bekerja Artinya Udah Sempet Nerima Gaji Biasa Orang Kalau Udah Kena Dapet Uang Udah Terima Bukan Untuk Bekerja Karena Untuk Menunggu Masa Diterima Kembali Begitu Daripada Kosong Daripada Pulang Daripada Pulang Kampung Karena Ada juga Sendirah Menyarankan Mungkin Dilihatnya Fisik Saya Kecil Disarankannya Untuk Pulang Saja Ini bukan Masuk Tentara Merasa Tertantang Memang Dari Awal Saya Ingin Kuliah Saya Ingin Belajar Tentu Tidak Kembali Sebelum Mendapatkan Ini Cita-cita Itu Dan Alhamdulillah Setelah Mendaftar Di tahun Pertama Tidak Lulus Kemudian Berikutnya Alhamdulillah Terasa Ujian Itu Begitu Mudah Artinya Di tahun Awal Itu Sulit Tapi Setelah Berjalan Setahun Sudah Menambah Ilmu Dan Untuk Mengisi Lebih Gampang Karena Juga Waktu Itu Ada Program Sore Saya Masuk Di Lipia Masuk Sore Hanya Satu Semester Kemudian Karena Kerja Di Supermarket Masuk Saya Dapat Sif Malam Sif Malam Terus Jam Berapa Jam 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 10 Malam Sehingga Tidak Bisa Belajar Ada Yang Menarik Katanya Ketika Antum Masih Di Kuliahan Sudah Menikah Tapi Kita Tahan Lalu Bagaimana Kisahnya Dan Bagaimana Perjuangan Antum Kita Nanti Lanjutkan Kembali Kita Harus Jidah Dulu Nah Pemirsa Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Berikut Ini Kami Akan Kembali Lagi Tetap Bersama Kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Muslim Inspiratif Dan Masih Bersama Ustaz Abu Muhammad Indra Rustam Dan Tadi Kita Masih Ngobrol Ketika Ustaz Masuk Ke Livia Jakarta Dan Kita Lanjut Lagi Kisahnya Setelah Antum Masuk Ke Livia Jakarta Dulu Antum Ambil Jurusan Apa Dulu Jadi Di Livia Itu Karena Dia Sebenarnya Kan Bagian Dari Jamia Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Su'ud Yang Ada Di Riyad Lalu Mereka Buka Kelas Jauh Di Jakarta Fakultas Fakultas Syariah Tapi Karena Pengantarnya Semua Berbahasa Arab Kita Harus Ngambil Persiapan Bahasa Dahulu Selama Dua Tahun Kemudian Setelah Persiapan Bahasa Ada Lagi Program Takmili Penyempurnaan Atau Program Pra-universitas Tambah Setahun Lagi Persiapannya Kurang Lebih Ada Tiga Tahun Kemudian Baru Masuk E-satunya Empat Tahun Buat Itu Tujuh Tahun Total Ya Masya Allah Artinya Kan Udah Nggak Mikiri Kerjaan Lagi Ada Mukhafa'ah Tadi Ya Ada Uang Saku Diberikan Ingat Ketika Kami Di Program Persiapan Bahasa Itu 60.000 Perbulan 100 Rial Lalu Tahun 1997 Terjadi Krisis Ekonomi Rupiah Turun Sehingga Yang Setahun 1997 Itu Saya Sudah Ditakmili Kalau Nggak Masalah Itu Kalau Sudah Ditakmili Kita Terimanya 200 Rial 200 Rial Itu Waktu Itu Sampai 500 Ribu Tadinya 120 Ribu Tapi Karena Fluktuasi Nilai Dollar Itu Maka 200 Rial Itu Menjadi 500 Ribu Waktu Itu Nah Jadi Seperti Dan Ketika Itu Antum Memutuskan Untuk Menikah Di semester Berapa Kalau Itu Kan Ceritanya Sudah Hampir Tamat Tapi Ya Selain Kuliah Tentu Kita Juga Apa Namanya Masalah Menikah Tentu Tidak Dia Berdiri Sendiri Pertama Setelah Masuk Masuk Kuliah Kuliah S1 Saya Di awal Menumpang Di Pertama Saya kos Kemudian Menumpang Di tempat Saudara Kemudian Tinggal Di asrama Dan terakhir Kami Mengontrak Rumah Ada Sejumlah Teman Dari Sumatera Barat Juga Kita Mengontrak Rumah Dan tinggal Di sana Bersama Sama Disitulah Ada Diskusi Ada Pembicaraan Termasuk Membicarakan Beberapa Hal Besar Tentang Apa Yang Harus Kita Kerjakan Setelah Selesai Salah Satu kritik Kami Saat Itu Salah Satu Kritik Kami Saat Itu Banyak Dari Alumni Kita Dari Pelajar Pelajar Dari Sumatera Barat Baik Yang Lulusan Di Lipia Juga Ada Yang Lulusan Dari Jamiah Islam Madinah Juga Dari Ala Zahar Mesir Itu Banyak Yang Menahan Diri Ketika Pulang Kampung Terhenti Sampai Di Jakarta Tidak Lanjut Kampung Untuk Melakukan Sesuatu Di Sana Nah Ini Menjadi Kritik Kami Ketika Itu Dan Kami Punya Organisasi Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam Sumatera Kemudian Mengecil Menjadi Sumatera Barat Nah Ada Beberapa Orang Termasuk Saya Salah Satunya Kami Sering Membicarakan Itu Lalu Dibuat Memutuskan Untuk Mendirikan Suatu Lembaga Di Kampung Halaman Karena Kami Berkesimpulan Dari Beberapa Kali Pembicaraan Juga Dari Berbagai Wawancara Dengan Katakanlah Dialog Dengan Senior Itu Alasannya Adalah Tempat Berkiprah Di Kampung Halaman Itu Sepertinya Belum Ada Kalaupun Kita Bergabung Dengan Lembaga Lembaga Yang Ada Sepertinya Kita Tidak Terlalu Bisa Banyak Berbuat Kita Ingin Sesuatu Yang Apa Betul-betul Bisa Menampung Semua Ide-ide Dan Hal-hal Baru Yang Kita Miliki Kira-kira Begitu Sesuatu Yang Sesuai Dengan Idealisme Kita Itu Yang Menjadi Salah Satu Alasan Ketika Itu Mengapa Banyak Mahasiswa Yang Sudah Selesai Tidak Kita Berkesimpulan Kalau Begitu Mari Kita Dirikan Lembaga Tersebut Disusunlah Proposal Itu Kebetulan Ketika Saya Di Syariah Teman Satu Kelas Itu Adik Kelas Saya Di MAPK Bila Orang Yang Sangat Pintar Sekali Waktu Itu Yang Mendapatkan Nilai Mumtaz Artinya Nilainya Kalau Dirata-ratakan Di Atas Sembilan Itu Menekati Sempurna Di Satu Fakultas Itu Hanya Satu Karena Memang Dosennya Ketika Itu Beri Nilainya Agak Ketat Lebih 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 String Jadi Dia Hanya Hanya Beliau Sendiri Sehingga Cukup Mendapat Perhatian Dari Dosen Khususnya Yang Memiliki Jabatan Lalu 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 Ditawarkan Jika Anda Semua Jika Anda Ingin Berbuat Sesuatu Di kampung Silahkan Buat Proposalnya Lalu Kami Bikin Untuk Mendirikan Suatu Lembaga Di Kampung Halaman Di Sumatera Barat Begitu Dia Nah Ternyata Setelah itu Setelah Proposal Kita Buat Waktu itu Pakai Bahasa Arab Dan Masih Pakai Tulisan Ternyata Kesimpulannya Adalah Yang Ada Ada Apa Ada Sponsor Yang Akan Memberikan Bantuan Untuk Membangun Lembaga Pendidikan Seperti Itu Tetapi Tidak Di Sumatera Barat Di Sumatera Utara Kenapa Kebetulan Sponsor Ini Juga Seorang Da'i Beliau Sebelumnya Pergi Wisata Wisata Da'wah Ke Daerah Sumatera Utara Jadi Beliau Melihat Bahwa Islam Itu Indonesia Identik Dengan Islam Ternyata Beliau Lihat Di Sumatera Utara Sepertinya Agak Berbeda Dengan Yang Beliau Bayangkan Sehingga Termotivasi Untuk Berkiprah Atau Adalah Sesuatu Yang Bisa Dia Lakukan Sebagai Rasa Cintanya Terhadap Muslim Indonesia Khususnya Di Pulau Sumatera Lalu Karena Dia Punya Kenalan Di Lipia Bercerita Beliau Mengungkapkan Keinginannya Lalu Oleh Waktu itu Temannya Adalah Dekan Fakultas Syariah Rais Kisim Syariah Lalu Dihubungkanlah Kami Beliau Jadi Perantara Antara Saya Dan Kawan Kawan Dengan Sponsor Kita Tadi Setelah Berbagai Negosiasi Akhirnya Kawan Kawan Mengizinkan Kami Waktu Itu Saya Berdua Yang Satu Angkatan Di Lipia Dengan Adik Kelas Tadi Ustaz Muhammad Talib Beliau Kami Diizinkan Oleh Kawan Kawan Dari Sumatera Barat Karena Ia Mudah Mudahan Berhasil Di Sumatera Utara Dan Bisa Kita Buat Lembaga Serupa Di Sumatera Barat Kira-kira Begitu Itulah Motivasinya Di Masa-masa Kami Kuliah Masya Allah Oke Balik lagi Ke Menikah Tadi Ceritanya Menikah Itu Katanya Sebelum Tamat Kok Berani Jadi Termasuk Pernikah Sama Nikah Itu Barangkali Juga Dampak Positif Dari Kami Tinggal Satu Rumah Rame-Rame Begitu Di Awalnya Rumah Yang kami Kontrak Itu Tidak Terlalu Jauh Dari Kampus Di Jalan Salemba Salemba Beluntas Kalau Tidak Salah Dibilang Jalan Salemba Itu Masuk Kedalam Karena Kampus Kami Di Perempatan Salemba Dan Pramuka Kemudian Kira-kira Tahun Dua Ribuan Kalau Tidak Salah Itu Kampus Dipindahkan Dipindahkan Ke Jalan Buncit Raya Sekarang Saya lupa Apa nama Jalannya Waktu itu Jalan Buncit Raya Dekat Gedung Republika Jadi Perjalanannya Jauh Dan Kami Harus Naik Bus Kota Dua Kali Naik Kemudian Pindah Lagi Tentu Waktu Itu Sekitar Tahun Dua Ribuan Namanya Pagi Hari Kita Berangkat Berdesak Kemudian Waktu Itu Mungkin Usia Saya Sudah 25 Tahun Tentu Ada Dorongan Dorongan Biologis Dan Ini Sering Kali Kami Jadikan Bahan Diskusi Artinya Saling Memotivasi Laini Untuk Yang Ceritanya Horror Begini Berarti Kamu Sudah Harus Menikah Dengan Cepat Saling Mengolo Lalu Akhirnya Saya Beranikan Diri Untuk Mengambil Keputusan Itu Karena Waktu Itu Sudah Ada Program Putri Sudah Terima Putri Tentu Tetapi Ininya Kami Tidak Pernah Jumpa Jadi Ada Sejumlah Mahasiswi Dari Sumatera Barat Dan Ada Beberapa Di antaranya Yang saya Sudah Kenal Sebelumnya Kemudian Waktu itu Saya juga Menjabat Sebagai Ketua Formasis Tadi Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Sumatera Barat Lalu Saya Sampaikan Cerita Dan Kondisi Ada Sesuatu Yang Dorongan Dorongan Dari Dalam Diri Kita Dan Kita Paham Ini Adalah Neluri Ya Neluri Kita Sebagai Laki-laki Yang Tentu Penyalurannya Adalah Pernikahan Ini Lalu Ada Teman-teman Bercerita Lalu Kita Bicarakanlah Beberapa Orang Mahasiswi Karena Ada Diantara Mereka Yang Memang Sudah Memasuki Usia Menikah Juga Nah Seperti Itu Karena Saya Tahu Orangnya Orangnya Baik Kemudian Saya Pertegas Lagi Dengan Informasi Informasi Tentang Keluarganya Dan Kemudian Saya Ajukan Lamaran Ketika Itu Tahun Ya Di Akhir Tahun 2000 2000 Ya Mau 2001 Waktu Itu Kami Pulang Semester Berapa Semester 6 Atau Semester 7 Kalau Salah Libur Idul Fitri Pulang Kampung Lalu Dari Kampung Saya Melamar Dan Diterima Diterima Ya Pada saat Itu Kan Belum Bekerja Hanya Mengandalkan Mohon maaf Muka fa'ah Dan Itu Diterima Dan Saya Ceritakan Bahwa Kondisi Saya Seperti Ini Saya Mesti Ingat Kata Kata Yang Saya Sampaikan Bahwa Kalau Ibarat Kapal Sebuah Perahu Kecil Yang Bisa Jadi Nanti Belum Tidak Tahu Tahan Atau Tidak Menghadapi Golombang Laut Tapi Calon Mertua Waktu Itu Mengatakan Kalau Kami Terserah Anaknya Kalau Anaknya Bersedia Tentu Kami Tidak Menahan Masya Allah Luar Biasa Itu Mungkin Karena Laki-laki Baik Yang Lamar Kalau Ditolak Takut Mungkin Karena Tentu Segala Satunya Karena Dipermudah Oleh Allah Masya Allah Masya Teman-teman Saya Yang Kenal Waktu Aliyah Itu Mereka Juga Heran Karena Alhamdulillah Isteri Saya Satu Sekolahan Dengan Saya MTS Dan Aliyah Saya Tahu Ketika MTS Itu Karena Beliau Tinggal Di Asrama Asramanya Di Luar Kompleks Sekolah Jadi Kalau Saya Berangkat Kami Tidak Satu Kelas Ini Beda Angkatan Kalau Saya Berangkat Sekolah Itu Sering Berpapasan Cuma Dia Tidak Perhatikan Saya Saya Tidak Perhatikan Tapi Begitu Saya Kuliah Sempat Ketemu Sekali Nah Tapi Saya Ingat Ini Satu Sekolahan Dahulu Kemudian Orangnya Baik Orangnya Begini Itu Saja Saya Ingat Jadi Ketika Mau Menikah Itu Teringat Begitu Saja Ada Khawat Atau Ada Wanita Yang Sudah Siap Menikah Dan Saya Tahu Dia Ini Orangnya Baik Usianya Sudah Cocok Untuk Menikah Ya Sudah Saya Tahu Juga Keluarganya Dari Keluarga Baik Langsung Diterima Alhamdulillah Oke Terakhir Nasihat Mungkin Motivasi Buat Para Anak Anak Mudah Untuk Berjuang Untuk Bisa Bersekolah Untuk Membangun Daerah Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Kalau Saya Melihat Merefleks Melihat Kembali Perjalanan Hidup Saya Mungkin Lebih Banyak Bisa Dikatakan Bahwa Apa Ya Ini Semua Adalah Anukrah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Barangkali Ada hal-hal Yang Kita Anggap Itu Tidak Ideal Tidak Sebagaimana Yang kita Harapkan Ada Hal lain Yang kita Harapkan Ternyata Tidak Seperti Itu Yang diberikan Oleh Allah Ketahuilah Bahwa Itu Adalah Suatu Yang Terbaik Kena Saya Menghadapinya Ada Beberapa Hal Barangkali Yang Saya Lihat Tidak Seperti Yang Kita Dambakan Di Awal Ternyata Di Kemudian Hari Terbukti Bahwa Itulah Yang Terbaik Misalnya Ketika Saya Masuk MAPK Itu Jadi Ketika MTS Saya Aktif Di Pramuka Kami Aktif Bahkan Saya Pernah Mengikuti Jambore Daerah Dan Seharusnya Ikut Jambore Nasional Hanya Saja Dalam Perjalanan Ketika Berjalannya Waktu Saya Merasa Adalah Hal Yang Saya Tidak Merasa Nyaman Lagi Ikut Dalam Itu Dalam Tim Dalam Tim Kami Sehingga Saya Menarik Diri Tidak Ikut Dalam Kegiatan Kepermukaan Di Apa Namanya Di Kuartir Itu Kuartir Cabang Saya Menarik Diri Saya Fokus Pelajar Dan Alhamdulillah Seleksi Masuk MAPK Itu Bertepatan Dengan Pelaksanaan Jambore Nasional Dan Kemudian Di Belakangan Hari Saya Bertemu Dengan Teman Yang Sebenarnya Dia Pingin Masuk MAPK Tetapi Dia Lebih Memilih Jambore Nasional Sehingga Tidak Bisa Mengikuti Seleksi Masuk MAPK Itu Salah Satu Dan Ada Banyak Hal Lain Lagi Yang Kalau Kita Perhatikan Ternyata Ternyata Dibalik Itu Semua Terdapat Rahasia Besar Yang Allah Berikan Untuk Kita Bawa Hal-hal Terbaik Yang Allah Lebih Tahu Itulah Yang Terbaik Untuk Kita Yang Allah Simpan Jadi Jangan Pernah Merasa Berkecil Hati Dengan Apapun Yang Kita Dapatkan Dengan Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kita Penting Niat Kita Tulus Niat Kita Benar Kemudian Apa Yang Dan Insya Allah Itulah Yang Terbaik Walaupun Saat Ini Kita Melihat Belum Demikian Tapi Insya Allah Ada Yang Lebih Baik Dibali Itu Semua Makanya Rasulullah S.A.W. Mengatakan Itu Berikan Perhatian Yang Maksimal Terhadap Hal-hal Yang Bermanfaat Bagi Kita Artinya Kita Harus Mengidentifikasi Dahulu Yang Bermanfaat Untuk Saya Itu Apa Saya Pengen Apa Cita-cita Kita Apa Harus Kita Identifikasi Setelah Itu Dapat Maka Usahakan Dengan Sungguh-sungguh Kemudian Wasta'in Billah Maka Setelah Itu Banyak-banyak Memohon Bantuan Kepada Allah Berserah Diri Kepada Allah Meminta Bantuan Sambil Kita Juga Upayakannya Secara Maksimal Wala Ta'jaz Dan Jangan Menjadi Orang Yang Lemah Jangan Menjadi Orang Yang Mudah Surut Menjadi Orang Yang Mudah Patah Semangat Dan Juga Menjadi Orang Yang Mudah Terombang Ambing Kekiri Dan Kekanan Ya Karena Melihat Ini Kemudian Lupa Dengan Tujuan Dan Yang Terakhir Kata Rasulullah S.A.W. Apabila Terjadi Sesuatu Yang Tidak Kita Harapkan Maka Jangan Kembali Berandai Andai Tapi Katakan Bahwa Itu Semua Adalah Takdir Dari Allah Dan Apa Yang Allah Kehendaki Pastilah Yang Terjadi Dan Kemudian Kita Harus Ingat Allah Itu Maha Pengasih Maha Penyayang Allah Tidak Mungkin Menzalimi Hambanya Bahwa Kita Sudah Usahakan Dengan Baik Dengan Niat Yang Baik Secara Maksimal Mustahil Allah Apa Ingin Mengecewakan Kita Allah Mengecewakan Kita Allah Ingin Menggagalkan Kita Tidak Kalaupun Yang Terlihat Adalah Kegagalan Itu Pertanda Di Balik Apa Yang Kita Inginkan Ini Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Untuk Kita Balik Apa Yang Kita Anggap Ini Sebagai Kegalan Ada Hal Yang Lebih Luar Biasa Allah Siapkan Untuk Kita Terima kasih Ustaz Sebenarnya Masih Banyak Lagi Yang Ingin Nga Obrol Sama Antum Tapi Karena Waktu Kita Terbatas Jadi Kita Cukupan Dulu Sampai Disini Terima Kasih Udah Dateng Di Muslim Inspiratif Hari Ini Semoga Mungkin Ada Keenakinan Antum Yang Belum Tercapai Semoga Allah Mudahkan Agar Kita Bisa Tercapai Syaak Nah Bumi Syaak Dimanapun Anda Berada Sampai Disini Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Dan Langsung Saja Kami Tutup Dengan Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Seseorang Konsep Dulu Wabarakatuh Seseorang 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 Seseorang